Tribuners kopi asal Jawa Barat saat ini banyak digandrungi karena memiliki cita rasa yang khas. Salah satu yang memanfaatkan kopi ini adalah Cafe Jenderal Kopi Nusantara di Bandung, Tribuners. Dengan kopi asal Jawa Barat ini, Cafe Jenderal Kopi Nusantara menghadirkan menu yang berbeda. Dan untuk mengetahui lengkapnya, rekan kami M. Nandri Prilatama dari Tribun Jabar akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Nandri. Ya, terima kasih rekan Aisyah dan Sobat Tribuners. Selamat sore. Saat ini bisa saya sampaikan bahwa Cafe Jenderal Kopi Nusantara Buas ini memang menghadirkan ada menu yang terbaru yaitu Cloud Brew yang dimana menggunakan kopi asli dari Jawa Barat yaitu Gunung Halu yang berada di Kabupaten Bandung kebarat. Nah, kopi asal Jawa Barat ini memang mulai bergunculan ya, sebetul-betul selantaran memiliki cita rasa yang art. Ini pula yang mendasari salah satu cafe di Bandung yaitu Cafe Jenderal Kopi Nusantara Buas berani mengandalkan produk terbaru dari Gunung Halu, Kabupaten Bandung kebarat. Nah, owner dari Kopi Nusantara Buas ini, NX Edward Luhur, menjelaskan bahwa kopi asal Jawa Barat bisa bersaing di dunia, apalagi di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, dia merasa miris karena kopi asal Indonesia sendiri atau Nusantara lebih banyak diekspor dibandingkan dikonsumsi oleh warga. Nah, padahal mayoritas kopi di Nusantara ini punya cinta rasa yang enak, apalagi jika diolahannya secara modern seperti yang ada di Cafe Jenderal Kopi Nusantara Buas itu sendiri. Nah, selain itu, proses pengeringan kopi pun bisa berdampak kepada rasa kopinya itu sendiri. Menurut FX Edward, dia mengaku senang karena dapat melihat warga Indonesia saat ini sekarang mulai banyak yang mengonsumsi kopi Nusantara. Nah, itulah yang mendasari Cafe Jenderal Kopi sendiri mengeluarkan menu baru yaitu Cold Brew Coffee Gunung Halu yang di mana di sana terdapat mesin modern yang memang khusus untuk menyaring kopi itu sendiri. Nah, sebagai informasi Sobat Tribuners, di Coffee Jenderal Kopi Nusantara itu sendiri, satu racikan Cold Brew Coffee dengan 200 gram kopi Gunung Halu itu membutuhkan 2 liter air untuk difermentasi. Dan difermentasi ini membutuhkan waktu sekitar 18 jam untuk menghasilkan 2 liter Cold Brew Coffee. Kemudian bagi yang suka kopi dengan tambahan susu juga bisa ditambahkan susu saat penyajiannya. Di Cafe Jenderal Kopi sendiri terdapat 2 lantai Sobat Tribuners, di sana pun pengunjung bisa bersantai bersama orang-orang terkasih maupun sahabat ataupun bisa juga sebagai tempat. Seperti itu rekan Ariska dan Sobat Tribuners dari Bandung. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Mnambri Pirilatama dari Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!